Kita pasti pernah menangis beruraya air marah, entah itu saat putus pacaran, kematian anggota keluarga, atau gara-gara sedang frustasi. Pernahkah kamu berpikir sebenarnya apa manfaat menangis selain hanya untuk meluapkan emosi? Manusia rata-rata memproduksi 300 ml air mata per hari atau sekitar 30 galon per tahun. Air mata ini bisa berupa air mata basal, air mata refleks, fisik, atau yang diproduksi oleh karena emosi. Menurut Sharon Barden, psikoterapis bersertifikat, sebenarnya menangis punya banyak manfaat bagi tubuh. Saya justru merekomendasikan menangis karena membersihkan energi negatif dan membiarkan energi positif memenuhi diri kita, katanya. Jadi, jangan merasa malu untuk menangis. Terlebih setelah kamu mengetahui manfaat lainnya dari menangis. 1. Tangisan bukan hanya membersihkan mental, tapi juga melepaskan toksin. Tangisan bukan hanya membersihkan mental, tapi juga tubuh. Air mata yang diproduksi oleh stres akan membantu tubuh mengeluarkan zat-zat kimia yang meningkatkan kadar kortisol, hormon stres. Selain lewat tangisan, zat-zat toksin juga dikeluarkan melalui keringat, urina, atau menghembuskan napas. 2. Tangisan yang dalam juga bisa menjadi cara lain membunuh bakteri. Air mata mengandung cairan lisozime, juga ditemukan pada air susu ibu, cairan mani, air liur, dan lendir hidung, bisa membunuh 90-95% bakteri dalam waktu 5-10 menit. 3. Tangisan akan memperbaiki penglihatan air mata, dibuat oleh kelenjar lakrimal, bisa membersihkan penglihatan dengan cara melumasi bola mata dan kelopak mata. Saat memberan mata dehidrasi, penglihatan kita menjadi agak buram. Air mata akan membasahi lapisan mata, menjaganya tetap lembab, dan menghilangkan debu. 4. Menangis bisa menjadi cara yang lebih baik memperbaiki mood. Jatuhnya air mata juga bisa membuat mood kita menjadi lebih baik. Studi tahun 2008 yang dilakukan tim dari University of South Florida menyebutkan, menangis bisa menjadi cara yang lebih baik dibandingkan anti depresan dalam hal memperbaiki mood. Orang yang menderita gangguan kecemasan juga merasa lebih positif setelah menangis. 5. Lewat air mata, orang lain akan bisa melihat apa yang kita rasakan. Menangis bisa menunjukkan perasaan lebih dari kata-kata, terutama dalam sebuah hubungan. Hal ini terutama pada pasangan yang sering memiliki reaksi berbeda saat menghadapi situasi tertentu. Lewat air mata, orang lain akan bisa melihat apa yang kita rasakan. Terima kasih telah menonton!